kambing yang tadinya makannya kurang makannya kurang lahap dicampur ini dikit aja jadi lah mas oke ini jadi seneng ini dulu saya biasanya saya kasih ini dulu ya mas baru yang lain combora nampas tahu tadi dengan Master P dan ditambahkan fatwise premik ini sudah terbukti bikin kambing rakus lihat seperti ini salam peternakan buat rekan-rekan semuanya dimanapun berada kali ini akan mereview kandang kandang kambing dan kambingnya lokasinya di desa Bandaragung kecamatan Bandar Seribawono Kabupaten Lampung Timur kandang kambingnya seperti ini kandangnya keren ini ada desainnya apa ini ukiran-ukiran ada dua kandang yang satu belah sini difungsikan untuk beding kambing PE dan yang sebelah sini ini mungkin kandang lama di sini dalam kandang ini kambingnya campur jenis jawa randu rambun dan kambing kacang oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya langsung saja kita temui yang punya kandang ini Mas Assalamualaikum Mas Bos Assalamualaikum Salam Kripon kabare Alhamdulillah sebelum dilanjut diperkenalkan dulu Mas nama alamat kalau ada nomor HP nya boleh dicantumkan ya saya kenal nama saya Muhammad Yashir jadi panggil Yashir aja alamatnya di desa Bandaragung itu tempatnya di RK 14 RK 14 ya oke Kecamatan Bandar Seribawono Kabupaten Lampung Timur nomor HP wapun bisa wapun bisa nomornya 08 57 oke 340 887 itu nomornya Mas Yashir nanti di sini akan ada ulasan tentang kambing-kambingnya sekarang ini lagi diapa ini Mas kambingnya ini ini di jemur iya biar walaupun saya enggak saya apa namanya mandiin nggak sempet yoh iya karena musimnya udah rotunitas biasa jemur buat bulu biar nggak rontoh iya ya maksudnya biar bulunya tetap terjaga tetap sehatlah dikondisikan seperti itu kambingnya ini jenis apa saja Mas kok kayaknya bervariasi ini ya kalau yang disana tuh ya Mas ada PE etawa sama etawasan dulu sama bor terus apalagi itu yang sebelah sana itu kayaknya ada di sana itu kecil-kecil itu prambun rambut sama kacang dulu ya ya prambun agak-agak ini buat ternak biasa khusus penggemukan aja Mas ini penggemukan Iya yang ini pejatan khusus-kejantan khusus jantan kalau yang di sebelah yang sebelah sini khusus etawa aja mah khusus etawa-awak Oh mau ngasih pakan dulu kebetulan mau ngasih pakan saya racik dulu biasa kasih makan ini karena berhubung apa onggoknya habis saya cuma pakai apa namanya apa tahu aja mah empat tahu ya karena saya apa tahu biasanya saya campur onggok sama kalau nggak bungkil ini berhubung habis semua nggak sempet cari lagi terus yang ini mau ngeracik apa ini yang akan dicampurkan ini saya campur terutama saya siapin air remasi apa comboran ini mas saya campurin ini ini saya vitamin buat vitamin ini mineral campurannya ya secukupnya bisa dipakai 2 sendok cukup ini karena sendoknya belum diambil kira-kira aja kira-kira aja spremik mineral multivitamin dan herbal terus saya campur kalau ini kan kayaknya baunya kayak susu masih ya ini segeri nih yang ini baunya masih kambing yang tadinya makannya kurang makannya kurang lahap dicampurin ini dikit aja di jadilah mas Oke ini jadi seneng biasa biasanya pet wise premik ini dicampur dengan Master pe juga ya ini yang Master pe ini Mas iya memang bagus ya saya campur ke air secukupnya juga yang penting bauk Mas ya yang boleh saya kasih coba-cobok nggak perlu garam kan ini udah ada kabel garamnya ya nah ini mineral kabel garamnya sudah komplit karena mengandung ada multivitamin ya juga ada handbelnya seger masih kayak enak kayak depannya dihombe loh Mas gue dihombe enak aromanya memang seger ini khusus buat kambing nah ini ini apa-apa ya ya Mas Kampas Tami saya biasanya ada ongkok karena berhubung ongkoknya enggak ya ongkoknya itu susah mas carinya juga nggak tahu udah mahal tapi barangnya nggak datang-datang ini mungkin di pabriknya sana juga Mas ya saya campur juga secukup ya ini saya campurin kan karena saya mainnya sombor Mas kompor ya ya khusus ketawanya saya kasih kadang perampunnya juga itu saya kasih seperti ini teman-teman rajikan pakan buat penggemukan Mas penggemukan ini tetap terjaga kambingnya juga tuh nanti hijauannya agak lumayan mirip Mas seperti itu ya Iya ini biasa satu bak aja kurang lho Mas saking lahapnya kambing biasanya saya campur ongkok enggak banyak kita apa tahu ini karena berhubung keadaan campurannya mungkin ditambah makanya agak boros kalau ada ongkoknya ya enggak boros sama tahu karena pas tahu itu lebih mahal ya masih ada pada ongkok saya campur ini kayak gini rotot nyemak-nyemak ini ya seger dan pas tahu tadi jauhnya dengan primate jadinya bahwa mikrofonnya Master PE enak masih hidup memang saya pengen jadinya iya kayaknya bau nya ada susunya ya itu tadi iya karena dari kandungan Master PE dan pet maiz pen gitu tadi ya buat mengatasi kambing hamil juga itu bagus mas ya jadi pertumbuhannya kambing juga tuh insyaallah Oh kayaknya Alhamdulillah saya selama ini belum pernah ngalamin cacat kambing itu struk ya karena di fat white premik itu kan ada ini mas tujuh kegunaan itu ya iya kegunaan iya kambingnya tuh kayaknya luar tuh eh kambing cempe itu bagus-bagus mas oke diberikan ke kambingnya satu ekor kambing tuh kira-kira dikasih berapa mas takarannya kalau ini kurang lebih banyak-banyak ya segini ya satu kilo ya iya segini sampai dua kilo ini buat bandor buatnya ya kalau buat apa babon yang menyusui mungkin enggak usah enggak banyak-banyak ya yang banyak ini cuanya ini ini buat babon kalau ya sepertinya jemaah biasanya ada cetak kram ini pakan comboran selain pakan hijauan ya Iya jadi ini dulu saya biasanya saya kasih ini dulu ya mas baru yang lain eh berikan wajib di soteng lahap indukan laktasi apa sudah hamilin Mas ini hamil lagi hamil anaknya udah udah ya ini latasi dua mas ini posisinya apa satunya masih merah itu dan yang sebelahnya ini ini masih keturunan ya rambun aja tiap panggil aja rambut dulunya ada silang makanya anaknya itu di silang ketawa cuma itu keliaraan sendiri punya anak gitu nih yang sebelah agak malu-malu ini mungkin saya datang ya kalau rekam ini Oke kita beralih ke sebelah sana yang ini nah ini kalau yang ini opo ini kok enak keplai Oke ini bor mas ini kambing bor ya kambing bor ini ini petina yang itu perjantannya yang tadi terus yang sebelah sini yang sini ini kambing ketawa ini ketawa ada punya anaknya mati ini baru lahir kayaknya ini ya bahasa dua hari tiga harian umur berapa ini tiga hari Mas nih anaknya api nih ini masuk telingen telinganya sudah panjang Iya ini anaknya ini babon latasi satu baru punya punya anak ini satu ini berkah saya sering kasih itu menolak Alhamdulillah ya enggak kehambet lancar-lancar aja lahirnya Mas jangan apa betina ini ini betina Mas betina rupanya buat dijadikan indukan nanti ya satu ekor saja ini satu ekor satu ekor ya pacekannya yang itu yang hitam sebelah sana itu pacaknya Iya itu ini masih lagi sudah umur tiga hari ini ya iya tiga hari tapi anak kambing ini sudah sehat nih sehat ya karena kaki-kakinya juga bagus bagus telinganya pasunya adalah warnanya juga bagus ini ingin menandakan anak anak kambing seperti ini ya dari kaki-kakinya nah terutama bagian ekor anak kambing kalau umur satu hari umur dua hari jika ekornya menjuntai ke atas seperti ini menandakan anak kambing ini sehat nih bisa dilihat sehat seperti ini anaknya hanya satu ekor tapi kalau anaknya satu ekor ini biasanya cepat besar mah ya karena susunya ini unik Mas ini Doro kuncinya ada empat ada isi semua Mas tabungnya ada isi semua jadinya Alhamdulillah ini abis dikencutin itu semua ada besar-besar itu susunya nanti ini susunya ada empat ekor ya semua ada tabungnya tapi anaknya hanya satu ekor Iya jadi malak susunya Mas mungkin periode yang selanjutnya mungkin ada tambahan lagi masih mas anaknya ya karena itu baru beranak satu kali Mas Oh baru satu kali ini Iya itu baru satu kali anaknya ngatik Josh terus yang sebelahnya ini Mas yang ini beranak sudah latasi dua kali Mas statusnya ya statusnya hamil Oh sedang hamil ya tuh kalau pakai dikasih campuran ini ya bisa dilihat comboran ampas tahu tadi dengan Master B dan ditambahkan fatwise premik ini sudah terbukti bikin kambing kambing rakus biasanya susah mas makannya mah mau jadi campur itu kok kayaknya ada perubahan demakannya lebih lahap mau dikasih satu bagi itu aja habis tetap habis tapi ya tetap dijaga lama dijaga pola pakannya tetap ditakarlah nanti kalau pelebihan kan ya nggak kalau ini kan dua kali yang saya kasih lagi semakin Mas karena ini satu ubat kan biasanya untuk satu kambing satu Oh ini mau ditambah ini lah amit deh tengah tadi ukuran kalau ini biasanya saya tambahin lagi biar makannya lebih karena ini sedang menyusui benukah susunya maupun ada banyak air ya makanya bisa dicontoh ya teman-teman jadi ampas dikasih tahu ini agar pakan tambahan ini lengkap ya ditambahkan mineral ya dikasih daun-daun cuma dikit masnya banyak jadi kita ngirit ngaritnya juga hemat ringan lah ya ringan bisa sekali ngarit digunain tiga kali atau dua kali oke oke ke bagian kandang selanjutnya yang ini ini sini opowai ini ini isinya sebenarnya akan PM ini etawah masih etawah cuma jalurnya masih ya sederhana setandar aja karena dulu paceknya kan saya beli hamil dulu anaknya ini pejantan semua dua-duanya itu semua ya pejantan dua-duanya yang ini masih kopuan Mas Rambon Baradu Rambon ya tapi posturnya jumbo ini ini posturnya jumbo latasnya tiga kali ini Pakannya apa saja Mas kayaknya ini daun yang buat masak apa-apa dia mau ini daun lengkuas laos lengkuas ya lengkuas ada daun ini dia apa-apa mau Mas itu ada daun salamnya ada daun kopi ya seperti ini kambing nggak pilih-pilih pakan ratus terjadi kasih itu juga apa-apa dia malai apa-apa nggak milih pakannya hijauannya seperti itu berbagai jenis untuk pakan doyan terus yang sebelah sini ini kandangnya ada tiga ini tengah-tengah di sini untuk taruh pakan-pakan yang ini kalau ini biasa jarang dulu ini bibitan aja kadang ada orang pesen ya saya layani dulu biasanya kalau udah nggak ada orang pesen baru saya keliaran sendiri maka buat penyediaan lah ya ya untuk penyediaan ini orang yang mau beli ya bibitan-bibitan ini jantan semua ini pejantan semua jantan semua ini kelasnya masih bukan kacang ya sebelah sana ada itu ini yang kacang ini ya kalau yang ini jenisnya ini termasuk rambun rambun ya masih keturunan kaki besara masih umuran berapa bulan Mas ini sekisaran 4 bulan yang tertua cuma 6 bulan setengah 6 bulan yang seperti ini ini yang tua ini ini perambun semi kacang perambun semi kacang ya kalau yang itu perambun semua semua ya wajar macam-macam telinga lihat ada yang telinganya melipat ini melipat tapi masih seperti ini dan yang sebelah sini koplo dan yang sebelahnya agak melipat tapi menyamping ya ini hasil persilangannya seperti ini ya itu jadi apanya ciri khas kambing Oke sekarang kita membahas tentang pejantan yang dijemur ini Mas yang mana yang itu dimulai dari yang sebelah sini ini jenisnya oke saya ke sebelah sini dulu agar kita terlihat jelas kalau kita kalau yang ini Mas etawah ini usianya itu baru jalan mau dua tahun ini dua tahun ya mau jalan dua tahun ini nih olah warnanya hitam ada sedikit putih ya ya Alhamdulillah dari keturunannya juga belum pernah ingin warna corak-warna seti tapi turunannya yaitu bagus-bagus seperti yang tadi ya pejantannya padahal warna warnanya full hitam ini ya ini full hitam karena saya cetak dari telinganya karena telinganya telinganya sudah bagus ya kepalanya udah oke ya setiap pejantan atau kambing peranakan etawah itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing mas ya umurnya tadi sekitar dua tahunan selama di kandang ini sudah menurunkan berapa ekor yang ini kan baru tiga mas tiga itu mas tiga itu tadi ya yang lain udahlah terjual terjual kalau untuk melihara kambing ini anak sepul udah banyak yang keluar ya mas ya dulu paceknya bukan ini dulu ada pacak satu kamping bagus juga tapi udah cukup usianya sejual jadi gantikan yang muda ya digantikan yang muda ini ada tiga ekor Oke mas diantara tiga ekor ini yang ini jenis etawah kali kesehnya terus yang sebelah sana itu etawah senduruh ya etawah senduruh ini ada yang mau dijual enggak mas ya kalau ada yang minat yang minat silahkan bisa pilih antara apa mau yang arti ini ada namanya sudah ini artinya kalau itu digomong Oke kalau yang ini yang ini dulu kalau yang ini eh ini kayaknya belum dulu ya mas oke ini masih belum ya karena ini masih isi kandang buat pacek lah masih digunakan buat pejantannya nanti suatu saat pasti dijual cuma entah kapan yang penting buat pacek oh masih dijadikan pejantan oke yang ini kalau nah ini ini masih muda loh mas sebenarnya mas bukan tua ini mas usianya juga masih dua tahun ini umur kurang lebih dua tahun umur kurangnya seperti ini dan tb-nya berapa mas kira-kira ini tb-nya sekisaran antara kayaknya 90 anak 90-an ya kira-kira lebih 90 karena itu lebih dibanderol berapa mas ini mas kalau ini bisa bisa apa nego melalui HP AC mas kayaknya nggak bisa disebutin ya nggak bisa disebutin nanti buat yang minat-minat bisa kita menghubungi nomor yang sudah disebutkan tadi ya oke JAPRI terus yang ini kalau yang ini bor mas ini bor jantan umur piroik mas ini jalan masa empat bulan mas empat bulan udah ini Hai buat bulan ini belum tua saya masih ambil masih kecil mas ini ada nomornya mas ya ada nomor ini dari mana mas kambing yang apa memang dikasih sendiri nomor ini anda ada 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 di tindek oke yang selanjutnya yang ini yang ini tetap sama-sama yang tadi ini sih goblok ini tawasan dulu usianya masih sekitar 18 bulan mas lebih muda ya lebih muda terlihat masih kotor ya teman-teman karena enggak sempet mandiin karena ini lagi diri banget mas beja mayang itu ini habis dicuci cuma saya jemur aja dulu nih kayaknya kalau udah panas mungkin di mandiin Oh ya Mas kambing ini kan Etawa Senduru ya Etawa Senduru kalau disilangkan dengan Tawa Kali Geseng tuh gimana Mas yang setahu saya sih pengalaman saya yang udah-udah ya Mas kayaknya kalau untuk ketemu ke Sanduro ama silangan itu kayaknya kurang bagus mas kurang bagus ya Iya menurut saya masalahnya masalahnya nanti gen apa namanya gen Etawa Senduru itu lebih lebih kuat lebih kuat jadinya ngikutin ke Sanduro jadinya kambingnya itu kayak kambing koploh biasa Oh seperti itu cuma dia nanti ada bisa telah itu ada yang punya tanduk ada yang enggak jadilah kalau disilangkan hasil silangannya ada yang tanduk ada yang enggak ya colak warna warna corak warna bisa ada yang hitam ya tergantung ini kadang ada yang pateknya warna putih ada juga yang kepala merah atau hitam tergantung ada yang enggak punya tanduk saya udah pernah ngalamin Oh intinya kalau kambing Tawa Senduru ini ada baiknya disilangkan dengan kambing jawa randu ya lebih bagus jawa randu atau rambun seperti itu ya itu buktinya itu proses di atas itu silangan sama Sanduro sama ini ya ya yang lain ada suka tetangga numpang ya biasa saya ngasih jasa ngawinin itu itu biasa dia ngasih uang orangnya rapat alhamdulillah kambingmu jawaban namanya jawaran dulu enggak begitu bagus tapi anaknya anaknya bagus bagus-bagus nah jocok besar-besar calon cak jogrok besar karena kambing ini indetiknya kambing besar mah jogroknya bagus dari mau kambing kecil mau apa deh tetap anaknya bagus-bagus karena ini ada tiga jenis yang ada di kandang sidomoro etawakam yaitu ada eta pe etawa yang satu etawa sanduru ini ada di sini ada ada kacang campur campur molexi masih penting telaten telaten sabar kutubnya kalau yes berarti melihara kambing itu harus perlu proses ya mas gak instan ya kalau kambing melihara etawa kita pe etawa itu enggak kayak kambing biasa diperjual belikan langsung dapat hasil karena kita breeding kita breeding sama fattening kan ya karena saya itu inilah contohnya saya dua tahun sudah menghasilkan ini mas kandang-kandang Alhamdulillah saya bukan pakai uang pribadi ini dari hasil jual cempe bikin kandang ini saya hasil dua jualan cempe mas ini tentang kandangnya yang ini hanya jual cempe masih ada sisa uang masih ada ya terutama kandang ini saya kebantunya karena melihara etawa itu anaknya kandangnya lakunya cukup lumayan ya dari ibaratnya cempe kecil masih usia tiga bulan kalau dibandingkan rambun itu kayaknya harganya malah lebih tinggian ya karena bibit Mas bibitnya terus anak kambing itu kan mungkin super lah saya saya Alhamdulillah bikin kandang ini istilahnya kalau kita kerusi uang kan permainannya ya istilahnya standar lah ini ambil pahitnya aja ini HPnya kalau per meter satu setengah per meter yang bagus ya kawalitas kayu ada yang standar lagi tergantung kayu nya mas jajinya semua ini cuma hasil dari anakan kambing aja satu musim doang ini mas satu periode satu periode jadi ini ini buat dijadikan pembelajaran pembuatan kandang ini masih asli nggak ngeluarin duit ya tetap luahirin duit tapi kan nggak langsung dari ATM pemenang jaluk duit bucuni iya bukan pri beduat dalam lah istilah wang simpenan ini hasil-hasil kambing jual anak kambing kambing aja ya kalau minat amat yang ada di kandang terutama yang saya keluarin emang yang saya mau keluarin kalau yang minat bisa hubungi ke nomor yang tadi saya santungkan yang saya sebutkan tadi mas oke alamatnya di Desa Benderagung RK 14 yaitu di Lampung Timur ya mas ya Lampung Timur oke Mas Yashir terima kasih informasinya sudah diperkenankan mereview kandangnya dan kambing-kambingnya semoga bermanfaat untuk dijadikan pembang biak lancar dan sukses selalu demikian tadi review di kandang kambing milik Mas Yashir Desa Benderagung Kecepatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur semoga bermanfaat untuk dijadikan pembelajaran bersama Terima kasih atas perhatiannya yang baru menemukan channel saya ini silahkan subscribe like dan share semangat peternak selamat menuju sukses salam peternakan gue semua ini 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 ini